Sejumlah pemudik bersih tegang dengan petugas di tol Cipularang, tepatnya di sekitar gerbang tol Kali Hurip Utama Purwakarta, Jawa Parat. Pemudik emosi karena terjebak dalam kemacetan panjang. Mereka menuding kemacetan terjadi akibat pembelakuan sistem satu arah atau one way. Mereka mengaku kelelahan karena sudah menunggu lebih dari tujuh jam. Sebelumnya sistem one way di tol Jakarta Cikampek diberlakukan hanya sampai pukul 12 malam. Jalur Bandung ke arah Jakarta rencananya akan dibuka pada pukul 12 malam hingga pukul 7 pagi. Namun hingga pukul 8 pagi jalur ke arah Jakarta melalui gerbang tol Kali Hurip tidak kunjung dibuka. Pemudik juga mengamuk di pelabuhan Merak Cilegon, Banten karena tidak kunjung diberangkatkan. Mereka mengaku sudah lebih dari 6 jam menunggu dan selalu dipindah-pindah dermaga oleh petugas tanpa ada kepastian kapan diberangkatkan. Para pengendara bahkan membuka water barrier pembatas kendaraan agar bisa melintas. Terus kita dua kali pindah, dua kali dipindah, ternyata setelah sampai disini terakhir kali, dia bilang ini bukan tempat eksekutif. Nah katanya kapan eksekutifnya tidak ada, kalau mau yang reguler-reguler juga tidak ada. Terus sekarang gimana dibahas dengan ini? Api membakar empat bangunan di Kapuk Muara Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat Siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Warga yang panik berusaha mengevakuasi harta benda berharga dari kobaran api. Berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali terlihat dari lantai dua salah satu bangunan yang terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah satu jam, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Acara ini dipersembahkan oleh... Pemirsa bulan Ramadhan memang bulannya bersedekah, namun momen ini sering disalahgunakan oleh sejumlah orang. Di Bekasi, Jawa Barat semakin banyak anak-anak yang mengemis hingga larut malam. Ironisnya orang tua mereka ada di lokasi yang sama dan hanya memantau anaknya bekerja. Kendaraan pemudik mulai memadati jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Bekasi, Selatan, Jawa Barat. Momen ini dimanfaatkan oleh sejumlah orang yang mempekerjakan anak-anak mereka sebagai pengemis. Sejak bulan Ramadhan dimulai, keberadaan pengemis anak-anak semakin menjamur. Mereka mengemis di pinggir jalan memohon belas kasihan dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Ironisnya, orang tua mereka ada di lokasi yang sama dan hanya duduk-duduk sambil memantau anaknya mengemis. Anak-anak mereka dibiarkan mengemis di tengah ancaman bahaya laju kendaraan bermotor. Jadi seolah-olah jadi pekerjaan rutin gitu kan, apalagi di bulan Ramadhan gitu kan, mereka muncul tambah banyak, tambah banyak ya kan, ya disayangkan. Menurut warga, anak-anak ini memang biasa mengemis di lokasi ini. Jumlahnya semakin bertambah saat bulan Ramadhan tiba. Anak-anak ini dibiarkan mengemis tanpa adanya penindakan dari petugas dan dinas terkait. Masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak jika ingin bersedekah. Sebaiknya salurkan sedekah Anda ke badan-badan amal yang terverifikasi agar distribusi dan penyalurannya lebih terawasi. Pemirsa, bagaimana pantauan terkini arus mudik di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat? Ada rekan kami, Rizka Ayu, dan dari gerbang tol Cikapek utama ada rekan Yasmin Natania. Kita menuju ke Kalimalang terlebih dahulu. Rizka, apakah pemundik sepeda motor mulai ramai di sana? Kondisi terkini dari arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang, tempat saya melaporkan saat ini di Lampung, Merah, Bekasi, Zyber Park Mall. Memang kendaraan roda dua sudah tampak ramai melintasi Jalan Raya Kalimalang. Namun memang jika dibandingkan dengan tadi malam, kondisi saat ini jauh lebih lengah. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pedugas kepolisian yang sedang bertugas, memang diprediksi lonjakan arus mudik atau pengendara roda dua akan terjadi nanti malam. Diprediksi akan mengalami peningkatan sebanyak 40 persen. Dan untuk menghadapi lonjakan dari pengendara motor, memang petugas kepolisian akan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas. Sava diantaranya adalah akan memfungsikan Jalan Raya Arteri di Jakarta Timur yang menuju ke Bekasi, diantaranya seperti Jalan Pakalan Jati, Jalan Raden Inten, hingga Jalan Haji Naman. Sementara itu untuk di Bekasi Kota sendiri, nantinya jika terjadi kemacetan yang cukup panjang, Jalan MH Sibuan akan dibuka untuk bisa dilintasi oleh pemudik yang melintasi Jalan Raya Kalimalang menuju Arapantura. Sementara itu, Sava nantinya sistem One Way juga akan diberlakukan di mana Jalan Raya Kalimalang ini hanya akan difungsikan untuk masyarakat yang hendak melintasi untuk mudik lebaran. Sementara untuk mereka yang dari arah Bekasi menuju Jakarta akan diarahkan untuk melintasi Jalan Arteri yang ada di seberang Kalimalang. Dan untuk terus menjaga arus lalu lintas yang ada di Jalan Raya Kalimalang agar tidak terjadi kemacetan panjang, petugas kepolisian yang ada di wilayah Bekasi Kota juga terus berkoordinasi dengan petugas kepolisian yang ada di Jakarta Timur. Yang nantinya yang akan bertugas adalah dari Dinas Kesehatan, TNI, Polri, dan perhubungan juga Satpol PP. Untuk di Bekasi sendiri sejumlah 53 personil diturunkan untuk langsung mengatur lalu lintas arus mudik yang ada di Bekasi ini, Sava. Ya, Rizka Ayu, terima kasih. Kita beralih ke Yasmin. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di ruas Tol Cikampek saat ini? Ya, selamat malam siapa dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan terkait kondisi terkini arus lalu lintas di gerbang Tol Cikampek utama 1, tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di kilometer 70, terpantau ramai lancar. Tadi dari pihak kepolisian menginformasikan bahwa terkait dengan rekaya seharusnya lintas sistem ganjil genap yang diiringi dengan sistem satu arah atau one way, ini yang mana seharusnya berakhir pada pukul 24 malam nanti, namun akan diperpanjang hingga pukul 8 esok hari. Artinya perpanjangan ini dilakukan karena semakin meningkatnya kendaraan yang melintas di gerbang Tol Cikampek utama ini, dan sehingga pihak kepolisian memutuskan untuk memperpanjang waktu pemberlakuan ganjil genap dan juga sistem satu arah. Namun apabila pemirsa melihat di belakang saya, ini yang lajur dari arah Jawa menuju Jakarta ini masih ada beberapa kendaraan yang melintas, dikarenakan saat ini masih dalam proses sterilisasi lajur sebelum akhirnya kembali memperlakukan sistem satu arah. Dan untuk saat ini berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Jasa Marga, pertanggal 28 April hingga tanggal 20, maksud kami pertanggal 22 hingga pertanggal 28 April, sudah ada sebanyak 372 ribu kendaraan yang melewati gerbang Tol Cikampek utama satu ini. Artinya ini terjadi kenaikan sebesar 62,2 persen dari arus selalu lintas di hari normal. Terima kasih Yasmin Atania dari Tol Cikampek, Jawa Barat. Sebelumnya tadi ada Rizka Ayu dari kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa hari ketiga jelang lebaran pemudik sudah tiba di kampung halaman mereka. Setelah berjibaku di jalur mudik, mereka bisa melepas rindu dengan keluarga. Memasuki tiga hari jelang lebaran, ribuan pemudik asal Batam, Kepulauan Riau tiba di terminal penumpang bandar Deli Belawan, Kota Medan. Meski mengalami keterlambatan selama satu jam, ribuan pemudik yang didominasi para pekerja asal Kota Medan ini memilih mudik menggunakan jasa angkutan kapal lantaran harga tiket yang lebih murah dari pesawat. Dibanding pernah berangkat, lebih ramai seperti apa Mbak? Kayaknya lebih ramai dari sebelumnya, mungkin karena COVID-19 tadi ya. Profesnya di kapal gimana Mbak? Profesnya terlaksun dengan baik Mbak. Ada harapan Mbak kepada pemerintah atau kepada penyelenggaraan? Saya untuk yang di Batam, maunya lebih disiplin lagi dalam pembagian tiket. Karena portalnya nggak disiplin dalam pembagian tiket. Di tiga hari jelang lebaran kali ini, lonjakan penumpang mengalami peningkatan hingga 100 persen. Selama arus mudik, PT Pelni sama sekali tidak melakukan penambahan kapal, namun untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT Pelni melakukan penambahan frekuensi kedatangan kapal. Yang biasanya sekali dalam sepekan, kini menjadi dua kali dalam sepekan. Rencananya arus mudik dari Batam ke Medan masih akan terjadi hingga tanggal 1 Mei mendatang. Lebih dari 4.000 penumpang yang turun di Stasiun Kereta Api Purwokerto, Jawa Tengah setelah melakukan perjalanan dari Stasiun Kereta Api Jakarta dan akhirnya sampai di tempat tujuan mudik. Sejumlah penumpang dari berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas ini tiba Jumat siang di Stasiun Kereta Api Purwokerto. Bahkan ratusan penumpang lainnya ada yang dari luar Kabupaten Banyumas seperti dari Kabupaten Purwalinga dan Banjar Negara. Pihak PT Kereta Api Daop 5 Purwokerto menyatakan jika tiket mudik masih tersedia 48 persen dari tiket yang disediakan untuk berbagai kelas dan jenis kereta api. Sementara tiket arus balik sudah terjual habis hingga 5 Mei mendatang. Pihak Kereta Api Daop 5 Purwokerto memprediksi jika puncak arus mudik akan terjadi pada hari Minggu mendatang. Di tengah ketegangan ratusan ribu jemaah beribadah malam Laylatul Qadar di Masjid Al-Aqso. Informasinya usai jeda tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!